Intro Pelaku industri asuransi menyambut baik rencana pemerintah khususnya otoritas jasa keuangan yang akan melakukan reformasi industri di jasa keuangan bidang asuransi. Dan pasalnya hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk jasa asuransi sehingga penetrasi asuransi juga semakin meningkat. Pelaku industri asuransi menyambut baik rencana pemerintah khususnya otoritas jasa keuangan yang akan melakukan reformasi industri jasa keuangan di bidang asuransi. Direktur Esekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Dodi Dalemunte mengatakan reformasi asuransi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi sehingga penetrasi asuransi semakin meningkat dari saat ini hanya 2,7% dari GDP nasional. Meski demikian pelaku industri berharap agar pemerintah dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap sejumlah kasus yang berpotensi menimbulkan masalah yang cukup besar. Kalau reformasi dikaitkan dengan bagaimana mengawasi pelaksanaan yang boleh sebut, kami sangat mendukung sekali. Bahkan kami juga berharap supaya regulator pun juga memiliki pengawas-pengawas yang memang punya pengetahuan tentang karakteristik dan proses bisnis industri perasuransian sehingga bisa memahami detail tentang industri asuransi dan bisa melakukan tindakan-tindakan preventif jika ternyata ada beberapa potensi masalah yang akan muncul biar tidak berdampak sangat besar sehingga itu mengakibatkan kepercayaan masyarakat pun juga akan turun. Saat ini upaya dari kami asosiasi adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan masyarakat. Seperti diketahui, pemerintah mendorong agar OJKR mereformasi lembaga keuangan non-bank khususnya pada sektor asuransi dan dana pensiun. Hal tersebut untuk memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan non-bank. Dari Jakarta, ada firman Sya untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!